selamat menikmati video 50 sebelumnya nah sekarang kita bahas video 51 jadi makna berbeda makna yang berbeda dari wazan fa'alah nah kita lihat disini ada 7 makna berbeda jadi dia punya keistimewaan karena kan sebelumnya kita tahu dia dari fi'il sulasi terus ada tambahan kan fa'alah itu menjadi ada tasdid di a'in fi'ilnya fa'alah fa'alah ya fa'alah nah lihat di alaman 9 yang pertama li ta'diyah untuk menjadikan fi'ilnya itu muta'addi faruha'aliyun ali gembira faruha'aliyun aku membahagiakan menggembirakan membahagiakan ali faruha'aliyun aku membahagiakan ali aku membuat ali itu gembira gitu khoroja muslimun muslim itu keluar kemudian khoroja muslimun al-hadisa imam muslim mengeluarkan hadis jadinya mengeluarkan keluar jadi mengeluarkan yang kedua li taksir ya li taksir untuk menunjukkan banyak ya itu dalam apa fil fi'li dalam perbuatannya contoh tawafah zeydun al-ka'bata zeyd tawaf keliling ka'bah yaitu maksudnya ay aksarok tawafah yaitu memperbanyak tawaf kemudian taksirnya juga dalam fil fa'ili dalam menunjukkan fa'il pelakunya contoh ma'watatil ibilu unta'itum ma'watatil ibilu ya apa ma'watati kasura fi'hal ma'ut unta' itu banyak yang mati berarti fa'ilnya itu dibanyakan fa'ilnya jadinya banyak kalau tadi yang pertama perbuatannya yang banyak kalau ini fa'ilnya pelakunya kemudian bisa juga fil maf'ul dalam maf'ulnya contoh ghollaka waladun al-baba anak laki-laki itu menutup pintu nah pintu ini maf'ul ya walad itu fa'il ayy aglaka abuaban kasiran yaitu anak itu bolak-balik nutup pintu maaf aglaka kasiran dia nutup pintu yang banyak bukan bolak-balik nutup pintu dia nutup pintu yang banyak pintu ini ditutup pintu ini ditutup pintu ini ditutup gitu ghollaka waladun al-baba anak laki-laki itu menutup pintu-pintu nah gitu maksudnya jadi maf'ulnya yang banyak jadi kadang yang banyaknya itu menunjukkan ditujukan pada fi'ilnya perbuatannya pada fa'ilnya juga kadang pada maf'ulnya yang ketiga linis batil maf'uli il aslil fi'li untuk penisbahan maf'ul pada asal fi'il asal perbuatan maksudnya gini coba lihat kafar tuhu wa fasakotuhu aku mengkafirkannya dan aku memfasikannya maksudnya nasab tuhu ilal kufri wal fusuki saya menasabkannya atau saya menyebutnya itu kafir dan fasik artinya disini kafartuh dan fasakotuh artinya kalau kita artikan bebas itu saya mengkafirkannya atau saya memfasikannya kemudian yang keempat lisalab peniadaan maksudnya disini lihat contoh koshara zaidun ar-rumana zaid koshara ar-ruman ruman maksudnya adalah zala kishrohu ya kekaisarannya itu hilang coba kishroh itu istilah apa ya kalau kita terjemahin pas itu kishroh itu seperti apa kishrohu kishroh itu kulit tutup kulit pohon kulit telur sisik ikan kulit selongsong ular kelelumur nah maksudnya disini zaid bukan kaisar sini ya itu bukan kaisar kishir itu kulit ya ruman ya ruman itu buah pohon bisa kita artikan pohon atau buah berarti kita pilih buah saja ya ya ruman itu delima kishrohu itu kulitnya jadi zaid membuat kulit delima tadi ya menghilangkan kulit delima koshroh menguliti artinya membuat meniadakan menghilangkan kulit dari buah delima tadi jadi itulah namanya peniadaan disebut dengan kishir kishir itu artinya kulit kishir itu kulit berarti kalau koshroh jadi menghilangkan kulit zaid menghilangkan kulit dari buah delima terus bisa maknanya yang kelima litawat juh untuk menunjukkan arah contoh syarroh khalidun wogorroba ingat ya kalau syarroh ingat aja masyrik maghrib kalau maghrib itu kan matahari ya maghrib itu kan matahari tenggelam di barat ya maka artikan barat kalau syarroh lawannya berarti timur syarroh khalid wogorroba artinya tawad jaha nah wasyarki wal gorbi yaitu khalid mengarah ke arah timur dan barat jadi menunjukkan tawad juh arah jadi dibuat syarroh gorroh gorroba terus yang keenam ikhtisor hikayatil murokab untuk meringkas suatu ungkapan yang tersusun kita sebut kalimat tahlil itu la ilahilallah kalimat amin itu ucapan amin takmin itu ucapan amin kemudian kalimat takbir itu Allahu akbar maka halala ay halala itu maksudnya adalah khala mengucapkan la ilahilallah ammana ammana tadi halala ditasjid ya ammana ay khala amin yaitu mengucapkan amin kemudian kabbar yaitu mengucapkan ay khala Allahu akbar yaitu mengucapkan Allahu akbar jadi ditasjid ayin fiilnya halala ammana kabbar kemudian yang ketujuh menjadikan fiil dari isim jadi bentuk isimnya maksudnya gini coba lihat khoyyamal qawbu kaum itu khoyyama khoyyama apa ay dorabul khiyam yaitu mendirikan tenda ya orang-orang itu mendirikan tenda maka disebut khoyyama ya jadi ini kata benda ya kema tenda tadi dijadikan fiil jadi khoyyama jadi ada yang untuk muta'addi menjadikan muta'addi ada untuk litaksir taksir sini untuk fiil, fail, dan maf'ul ada untuk menyebutkan penisbahan maf'ul kepada asal fiil contoh kafartu aku mengkafirkannya kemudian disalab menunjukkan peniadaan ada juga menunjukkan ditawaju arah kemudian meringkas suatu susunan yang yang merokap kemudian terakhir litih khodil fi'li minal isim mengambil fiil dari isim semoga Allah beri taufik dan beri manfaat yang banyak Allah ibarif selamat menikmati